selamat pagi anakku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pembelajaran kali ini melanjutkan materi pembelajaran kemarin yaitu tentang mengganti tema atau template tampilan blog jadi agar lebih terlihat elegan dan asik untuk itu mengawali pembelajaran kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala secara berdoa bersama-sama semoga dengan membaca basmala pembelajaran untuk kali ini bisa berjalan dengan lancar untuk itu untuk lebih meningkat waktu mari kita kita saksikan demonstrasi yang akan didemonstrasikan oleh Pak Tuhan kali ini selamat menyaksikan langsung saja ke demonstrasi blognya kita ketikkan mencari template dulu oke kita ambil yang ini hasil biar lebih cepat cari model template nya nah ini ini kita coba kita klik download ini ada free kita klik sambil menunggu untuk yang membawa laptop dan bisa akses koneksi internet silahkan sambil dipraktekan nanti kalau belum paham bisa dicoba di manapun yang penting online ya bisa online mantap karena download pakai template video play free version kita klik double kita klik double karena ketika download template dalam bentuk file zip atau mineral atau di compress kita klik double oke terbuka zip nya kita klik video ini folder kita klik pilih folder lagi template file nah ini ini ada video play white ada yang black kita coba salah satu misalkan yang ini kita klik kanan mouse pilih view file oke kita tunggu sampai terbuka sambil dipraktekan ya yang bawa laptop terpenting bisa koneksi dengan internet setelah muncul nah ini bahasa pemrograman HTML kita block bisa pakai mouse atau langsung ctrl A ya ctrl A terus kita copy ctrl C atau bisa edit copy ya terus masuk ke dashboard block kita kita pilih tema nah ini jangan langsung disesuaikan tapi kita klik panas sebelah kanannya pilih edit HTML nah ini yang ada disini kita ganti nah kita block ctrl A terus kita paste disini nah kita paste ctrl P setelah terpaste disini oke ya kita pratinju ya pratinju tema kita lihat temanya atau perubahannya yang terjadi apa oke seperti ini ada menu home menu saya sosial sosial future ini bisa diganti ya bisa diganti di uprock sendiri di HTML tadi ini postingannya tadi oke kita coba kalau mau diganti bagaimana ini tulisan menu saya saya ganti dengan pilihan menu kembali ke ini laman edit atau dashboardnya kita klik tema masuk ke edit HTML edit HTML kita klik disini kita tekan CTRL eh file mencari ya tadi menu saya kita enter nah ini tulisan menu saya saya ganti dengan pilihan menu ini saya blok ke sini pilihan menu nah setelah patut ganti dengan menu pilihan ya pilihan menu simpan dulu simpan nah ini proses penyimpanan kalau sudah kita klik perhatikan jauh tema sudah berubah atau belum nah ini nah ini sudah berubah pilihan menu yang tadinya menu saya begitu ya oke mungkin itu untuk pembelajaran kali ini intinya kalau ingin merubah tema di copy itu tadi ya terus dilanjutkan untuk di ganti atau di edit sendiri oke untuk mempelajari menu apa dasar pemrograman tadi atau makhluk aneh tadi ya yang ini tadi ya perlu banyak belajar dengan bahasa pemrograman ini ini perlu belajar tentang bahasa pemrograman entah itu pakai PHP atau pakai Oracle atau yang lainnya atau HTML lanjut oke pembelajaran untuk kali ini Pak Toad cukupkan kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat WA Jabri atau lewat email ya email kalau pengen lihat tampilan blog punya disini ada ini ya tampilannya pakai slider jadi nanti kalau pengen pakai slider ya bisa saja nah itu dia gerak sendiri slider namanya oke mungkin itu dulu yang bisa Pak Toad sampaikan untuk pembelajaran kali ini silahkan untuk dipraktekan kalau ada kesulitan bisa menghubungi Pak Toad ya atau bisa cari tutorial tutorial di internet mungkin itu dulu yang bisa Pak Toad sampaikan oke anakku semuanya pembelajaran kali ini akan Pak Toad simpulkan sambil menutup demonstrasi kali ini yaitu tentang merubah tema yang pertama adalah mencari tema di internet secara gratis saja kemudian kita buka filenya kita copy kita pastikan melalui tema blog kita kemudian kita lihat sebelumnya kita simpan terlebih dahulu perubahannya apa kemudian kita lihat melalui peratinjo demikian anakku semuanya silahkan untuk dipraktekan kembali agar lebih jelas oke bagaimana anakku semuanya tentang demonstrasi yang sudah Pak Toad demonstrasikan ada yang mungkin prakteknya berhasil kalau belum silahkan nanti bisa diulangi lagi di rumah atau dimanapun Anda bisa selama di situ bisa mengakses internet oke mungkin itu dulu yang bisa Pak Toad sampaikan mungkin ada pertanyaan silahkan kalau belum nanti pertanyaan bisa disambung di WA Jageri Pak 081 21 50 89 44 oke mungkin itu dulu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap sehat semangat selamat menikmati Terima kasih.